selamat menikmati 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 kanan ya maka eh breaknya yang sebelah kanan itu diaktifkan sama-sama sekalian jadi nz si final drive kita ini itu langsung konek dengan chasis ya sama-sama sekali jadi tidak bergerak untuk track kanannya sehingga hanya track kiri saja yang memutar ya ke depan sehingga dia berbelok ke kanan dengan tajam ya sahabat-sahabat sekalian ya jadi ada dua aplikasi ya sahabat-sahabat sekalian apakah dia ingin berbelok ke kanan dengan soft ya atau berbelok sedikit atau berbelok tajam kalau berbelok sedikit maka hanya steering saja yang di disenjet ya final drive kanan itu di disenjet dari diferensial atau bevel gear ini ya sahabat-sahabat sekalian nah kemudian kalau dia mau berbelok tajam maka yang final drive-nya sebelah kanan itu di enjets bersatu dengan sasis ya sahabat-sahabat sekalian jadi tidak bergerak tracknya sehingga track kanan yang bergerak sehingga dia bisa terjadi belokan tajam ya pada doser kita ini sahabat-sahabat sekalian begitu juga yang kiri ya sahabat-sahabat sekalian itu sama saja ya dua aplikasi mau dia belok kiri sedikit atau belok kiri tajam kalau belok kiri sedikit maka dia di disconnect ya final drive yang kiri itu free final drive yang kanan itu berputar digerakkan oleh bevel gear ya sahabat-sahabat sekalian dan jika ingin aplikasi belok kiri tajam maka final drive kiri itu di break ya di kunci final drive-nya bersatu dengan sasis dan juga final drive kanan itu digerakkan oleh bevel gear ya sahabat-sahabat sekalian jadi terjadilah belokan ke kiri itu secara tajam ya sahabat-sahabat sekalian nah jadi seperti itulah ya saya sahabat-sahabat sekalian dua tipe dari steering dan brake ya yang ada pada spesiali unit doser ya sahabat-sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian demikian yang bisa saya sampaikan ya semoga ini bisa bermanfaat jangan lupa subscribe like dan sharenya channel Liki Aden Aryan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati